Alhamdulillah ini bisa ketemu dengan Bapak An, ini subscribernya Kang Alman ini ternyata. Emang banyak yang katanya Kang Abdul suaranya mirip banget sama Kang Alman. Saya lihat mukanya berbeda, ini sama. Kalau Kang Alman itu kan, kau tahu gak sih? Iya, iya. Kau tahu gak? Apa gitu ya kan? Iya, betul. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semangat blog saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan. Selamat datang. Allah mudah hari ini, Allah mudahkan segala urusannya. Nanti bisa cepatnya melaksanakan ibadah haji dan Allah amin. Ya Allah ya Allah alamin. Nah di potong kali ini saya akan share suasana bumbar sholat madhrib di masjid di haram. Ya ini sekarang saya berada di rooftop di lantai atas. Nah seperti ini suasananya ya. Dan sekarang waktu menunjukkan jam 7 lewat 19 menit ya. Ini baru bubang saat maghrib. Dan seperti ini suasananya. Sekarang saya mau menuju arah pulang. Ini banyak para jamaah umroh menunggu sholat isa ya. Banyak yang ditikap di sini. Banyak juga yang langsung pulang ke hotelnya masing-masing. Dan sekarang saya menuju keluar ya. Tadi saya masuk dari pintu sebelah sana. Pintu 92 ya. Dan sekarang kita kesana. Kita share suasana bubar sholat maghrib ya. Seperti ini suasana di atas ya. Masya Allah atau Barok Allah. Ini banyak juga para jamaah yang gak pulang ke hotelnya. Tapi tikap menunggu sholat isa ya. Ini ada jam-jam. Tadi saya udah minum juga ya. Kebanyakan minum. Takut pengen kencing lagi nanti. Masya Allah atau Barok Allah. Jadi suasana seperti ini tuh sangat dirindukan oleh seluruh umat muslim ya. Masya Allah saya tuh sangat beruntung sekali. Bisa tinggal di Mekah. Dan sholat berjamaah selalu di masjidil haram ya. Masya Allah atau Barok Allah. Alhamdulillah. Ini keberkahan yang sangat luar biasa ya. Kalau lewat sini ternyata padat banget guys ya. Ini harus antri nih. Nah ini dari Indonesia nih. Jemaah dari Indonesia. Apalagi nanti di bawah guys ya. Di bawah pasti sangat membeludak sekali guys. Nah ini King Fahad Eskalator ya. Pintu 92. Sebenarnya ada yang tadi dari sana pas saya opening ya. Pintu berapa tadi? 72 ya. Gak begitu padat. Tapi kalau kita lewat sini itu padat tuh. Nomor 92. Eskalator ya. Masya Allah. Jadi seperti ini bubar. Sekala Maghrib ya. Tower jamnya Masya Allah. Jam setengah delapan. Kita harus antri guys ya. Nih. Picit nih. Oke. Jamah dari Indonesia. Assalamualaikum Bu. Dari mana Indonesia Bu? Malaysia. Oh Malaysia. Ternyata ini dari Malaysia guys. Bukan Indonesia. Kita harus antri nih. Antri turunnya guys. Jadi kalau dari lantai atas kita harus antri turunnya ya. Banyak banyak. Banyak banyak bukan? Bukan. Aku pakai sama saya gitu. Abdu. Abdu. Temannya temannya. Oh itu banyak. Iya. Ini subscribernya Kang Alman ini. Dari mana Pak? Dari Sampit. Sampit? Iya. Kalimantan. Kalimantan ya? Masya Allah. Ini saya temannya Kang Alman ini. Satu rumah. Sekarang Kang Alman nya lagi pulang kampung. Oh lagi di Indonesia. Bapak siapa Pak? Iya. An. Iya. Saya kemarin bikin vlog. Mula-mula jadi air manpas. Pekerja. Ini sama. Ini saya temannya. Insya Allah. Alhamdulillah. Sampai banyak kawasan dari Sampit. Nanti kalau saya sudah. Insya Allah nanti disalamkan ya. Iya. Siap. Ini masuk poh penyakit saya Pak. Abdur Rahman Akam. Abdur Rahman. Insya Allah. Terima kasih Pak. Ini berapa hari lagi pulang ini? Insya Allah besok. Besok lah. Jumlah. Iya Jumlah itu. Lilit. Hati-hati. Di Andor Sama 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 juga. Hah? Di Andor Sama Sama juga. Iya. Saya agennya. Oh agennya. Di Kalimantan. Kalimantan ya. Tapi cuma kamu dapat satu topi. Ini saya dari Bandung ini Pak. Alhamdulillah. Yang sama saya dari Bandung. Iya Pak. Ya Pak. Bapak punya ini dan juga ya. Saya pun tahu. Masya Allah. Bagus-bagus Pak Sama Sama Sama. Bahan sama model. Terbaik lah. Terbaik lah. Saya disini gak beli juga. Ini celananya sama ini. Celananya. Sama 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 Sama. Saya lagi gak pakai ini. Ini agak sporty ya ini. Iya Pak juga banyak. Sama sebenarnya hari ini. Cuman sekarang lagi pengen pakai top. Ada yang hitam. Yang topnya dari Sama Sama juga. Saya agak bukit bawah. 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 Anak pakai di sini. Iya ada Pak ya. Oh Alhamdulillah. Ini ketemu sama-sama bebernya Kang Alman. Ternyata ini. Dan insya Allah. Beritambah. Iya. Terima kasih banyak Pak ya. Patannya dimana Pak? Di Mira. Oh Mira. Iya. Sama berarti satu arah. Saya juga pulang ke arah Ajijiah sana. Nanti kerja di sini gak? Iya sama Kang Alman. Gabungnya. Sama trepel ini. Trepelnya. Masya Allah. Seperti ini suasananya. Nah. Jadi di rumah cuma ada tanggiran sama istri. Jadi di rumah cuma ada tanggiran sama istri. Terus pada dirumah terus. Turun kawasan Ajijiah. Dekat cuma berapa menit. Banyak 5 menitan. Ini sebentar lagi para jamaah umroh udah mulai menirahkan ke tempat tangga ya. Nanti plotter pertama mungkin. Yang hajian itu tanggal 15. Berarti besok langsung ke Jeddah langsung pulang ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan Pak. Dan pada umrohnya menjadi pada umroh yang mabrul. Sama keluarga. Sama anak-anak. Berarti kita satu arah Pak jalannya. Kalau mirah kan ke arah sana. Alhamdulillah ini. Bisa ketemu dengan Bapak. Siapa Pak tadi? Bapak An ya. Ini subscribernya Kang Alman ini ternyata. Emang banyak yang. Katanya Kang Abdul. Suaranya mirip banget sama Kang Alman. Bukanya berbeda. Bukanya berbeda ya. Ini gak sama. Kalau Kang Alman itu kan. Kamu tahu gak sih? Iya, iya. Kamu tahu gak? Harap apa gitu kan? Iya, betul. Memang banyak yang menyebut. Suara saya itu mirip sama Kang Alman. Banyak yang bilang juga. Pemen-pemenan gitu. Memang saya kerjanya bareng sama Kang Alman. Satu apartemen gitu. Berapa lama sudah diusaha? Sudah hampir 7 tahun Pak. Sudah warga negara Saudi berarti? Enggak lah. Masih Indonesia. Masih paspor Indonesia. Masih tetap cinta Indonesia. Nanti bisa dikirai? Iya. Nanti berkirai. Tentang. Kalau saya tinggal di sini ya haji ini Pak. Istilahnya haji koboy gitu. Oh, haji koboy. Iya, tinggal di sini. Tidak ada haji Spanyol. Iya. Tidak ada itu artinya. Oh, enggak aman Pak. Separuh nyolong. Banyak lah. Kalau dari tempat saya ke Aropa itu lumayan... ...ongkosnya itu dekat. Cuman ya kita harus tetap pakai bis. Kongkosnya sekitar 700 realan Pak. 700 realan. Wah, kita dari sini. Hampir 3 jutaan lah. Dari Kak Aropa itu? Iya. Ketika haji. Oh, pas haji. Iya, pas haji. Banyak juga ya. Iya. Lumayan mahal Pak. Makanya banyak sekarang yang menanyakan ke saya... ...badah haji berapa katanya. Iya. Katanya ada yang 5 juta. Itu harus hati-hati kata saya. 5 juta itu yang dari sini aja yang haji. Halannya aja yang haji kobohnya aja hampir habis. Berapa? Iya. Habis 2 ribu Pak Pak. Sama makan, ya sama transport, sana kemarinnya. Jadi banyak yang menanyakan juga padahal haji. Gimana katanya ada yang 5 juta. Itu harus hati-hati. Kalau 5 juta juga? Iya, kalau 5 juta banyak yang mau Pak. Padahal Umroh berapa? Kalau padahal Umroh itu sekitar 2 jutaan lah. 5 jutaan, 2 jutaan. Soalnya sama di sini juga kan harus sambil mikot dulu. Iya. Mereka daisah. Sama harus pakai transport juga kan. Apalagi ya tawap, saing juga kan. Nanti setelah tawap, setelah saing kan beres. Harus terhalo juga. Harus makan juga kan. Sama. Nah, ini seperti ini guys. Nah, ini bapak ini hotelnya di kawasan Mira ya. Mira Aziat saya. Jadi satu arah guys. Nah, jadi sekarang saya mengeser suasana bubar sholat maghrib di Masjid Ilkharum ya. Masjid Ilkharum ya. Masjid Ilkharum ya. Masjid Ilkharum ya. Iya, luarnya. Lu lancar ya. Ini kalau segini mah udah agak ini. Longgar ya. Longgar lah. Iya. Nah, sebentar lagi ketika datang yang hajian. Wah, penuh lagi. Penuh lagi. Banyak para jamaah juga yang nggak pulang ya. Nunggu ada nunggu bisa. Oke guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya. Bahwa saya buat teman-teman semuanya yang menonton video ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan rizkinya. Allah mudahkan segalanya. Nanti bisa cepatnya melaksanakan ibadah haji dan bro. Alhamdulillah ketemu dengan pahan dari Kalimantan, Pak ya. Ini softwarenya Kang Alman ternyata. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.